Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman jamur luas semua ya Semoga pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasanya Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melihat perkembangan jamur kita teman-teman ya Dan ini sudah memasuki hari yang ke-18 teman-teman ya Mudah-mudahan sudah ada yang bisa dipanen teman-teman Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara share, like, komen, dan subscribe Oke sekarang kita coba buka ya teman-teman ya Nah jadi ini kumpungnya teman-teman Ini kumpung kita Cara bukanya itu kayak gini teman-teman ya Ini ada talinya ini teman-teman Kita lepaskan dulu Ini talinya ini Kita lepaskan dulu Terima kasih telah menonton Nah ini teman-teman ya Alhamdulillah Sudah ada yang bisa dipanen teman-teman ya Ini Walaupun dia belum rapat teman-teman Semoga kalau melihat pertumbuhannya ini Mungkin bakalan bagus ini teman-teman ya Nah ini teman-teman Teman-teman bisa lihat Nah ini kalau ada yang hitam kayak gini Ini kita buang teman-teman Ini kemarin Enggak kebetik ini Nah ini teman-teman Memang kalau untuk pertumbuhan awal kayak gini Memang baru di pinggir-pinggirnya kayak gini teman-teman ya Nah dan yang tumbuh ternyata Itu rak yang paling bawah dulu teman-teman Mungkin tempatnya memang cukup lembab Kalau yang di bawah teman-teman ya Dan untuk rak kedua ini kayak gini teman-teman ya Nah ini teman-teman Ini untuk rak keduanya Baru menunjukkan musulium-musulium juga Dan ini yang Rak yang ketiga teman-teman Ini memang kondisinya masih sangat kering teman-teman ya Karena memang kita lakukan penyiramannya dua hari sekali Dan sore ini kita mau melakukan penyiramannya juga teman-teman ya Sekarang kita kasih Kita kasih penambahan nutrisinya teman-teman ya Dan untuk nutrisinya sendiri Biasanya itu saya pakai itu Air leri teman-teman ya Atau air cucian beras teman-teman ya Jadi ini teman-teman ya Air leri-nya sendiri Nah ini teman-teman Ini air cucian beras teman-teman ya Ini sangat bagus Untuk penambahan nutrisi pada jamur-jamur teman-teman ya Nah ini Ini nanti kita siramkan Memakai Gembor teman-teman ya Atau alat Penyiram sayuran teman-teman Biar bisa rata teman-teman ya Karena air leri-nya cuma sedikit Jadi Bagaimana caranya kita bikin rata teman-teman ya Kita usahakan Miramannya merata Tapi nanti teman-teman ya Setelah kita lakukan Pemanenan teman-teman ya Dan ini Sudah ada masalahnya Yang bisa dipanen ini Sudah ada teman-teman Nanti kita panen dulu Baru kita siram teman-teman ya Nah ini teman-teman Cukup bagus teman-teman ya Ini talon pertumbuhannya Ini sangat cepat sekali teman-teman Oke Dan ini Sekarang kita lakukan Pemanenannya dulu teman-teman ya Kita pilih yang Bisa dipanen Dan setelah itu Baru kita lakukan penyirawan Dan Buat teman-teman Jadi Untuk penambahan nutrisi awal itu Memang bagusnya kayak gini teman-teman ya Di awal-awal pertumbuhan kayak gini Kita kasih nutrisi Dan untuk nutrisinya Itu tadi teman-teman ya Air cucian beras Atau Air lerih teman-teman ya Itu sangat bagus teman-teman Maksudnya nutrisinya itu untuk Mempercepat Meratakan pertumbuhannya teman-teman ya Biar cepat rata Oke teman-teman ya Jangan lupa Dukung terus channel Jambu Duas Jangan cara share, like, komen, dan subscribe Oke ya teman-teman ya Setelah habis Kita lakukan Pemanenan Dan Sudah saya lakukan penyiraman juga Sekarang kita tinggal kasih nutrisi ya teman-teman ya Kita kasih penambahan nutrisi Dengan menggunakan air lerih Atau air uka sucian beras teman-teman ya Nah ini sudah saya Campurkan air biasa teman-teman ya Karena Air lerihnya cuma sedikit Jadi kita usahakan cukup saja Dan Untuk penyiramannya kita menggunakan gembur teman-teman ya Biar mudah teman-teman Dan juga bisa Biar bisa rata teman-teman Nah Jadi intinya gini teman-teman Air satu gembur ini Usahakan Tiga rak ini Kita usahakan tiga rak ini rata teman-teman ya Ini untuk nutrisi penambahan Biar jamurnya cepat Merata pertumbuhannya teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 untuk penyiraman notisinya sudah selesai dan sekarang kita mau melakukan penutupan kembali dan karena hari sudah mau hujan jadi kiranya cukup sekian dulu video dari saya ini teman-teman dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa dukung terusan hari ini dengan cara share like, komen, dan subscribe dan sekali lagi selamat menaikan ibadah puasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses dan sehat selalu buat teman-teman semua sahabat jamur luas dan petani jamur oke selamat menaikan ibadah puasa